yang dapat dilakukan kader kami dalam mewujudkan keadilan sosial yang mungkin itu bisa ditanggapi ya tentu kader kami yang masih aktif sebagai mahasiswa banyak hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman kader kami bahwa kader kami bisa berkontribusi positif bagaimana melaksanakan dan menjujukan keadilan sosial banyak isu-isu yang perlu kami kesatuan aksi masifah muslim Indonesia itu tamarnya sudah memilih ketua umum terpilih sudah ya? belum ketua umum yang terpilih nanti diharapkan tentu jauh lebih responsif mahasiswa itu kan bagikan koboy kalau ada kalau kata suhogi itu bagikan koboy kalau ada masalah dia turun tembak-tembak dan tonton selesai itu kembali ke kampus nah kita tahu Indonesia itu butuh penyeimbang Indonesia itu butuh gerakan mahasiswa yang selalu berkontribusi positif harapan kami harapan kami sebagai alumni ikhwan dan afilah yang masih aktif nanti di kami terus berlakukan kontribusi berikan pemikiran-pemikiran masukan kritik yang tentunya konstruktif kepada negara ya baik kepada pemerintah kepada DPR kepada gubernur wali kota bupati maupun DPRD maupun lembaga yang lainnya dimana kami kesatuan aksi mahasiswa muslim Indonesia bisa memberikan masukan kritik dan juga solusi usulan solusi bagaimana permasalahan bangsa yang lain mohon maaf ya kami ini seakan-akan kesatuan aksi mahasiswa muslim Indonesia itu mohon maaf kurang bunyi kalau menurut saya sebagai alumni ya kurang memainkan peranan sebagai gerakan mahasiswa kelompok mahasiswa yang mempunyai apa namanya masa yang real organisasi yang real dan harapan saya tentu teman-teman pengurus ke depan lebih independen jangan terkesan partisan dan bisa lebih kritis kepada pemerintah tapi tentu yang konstruktif tidak perlu demo yang rusuh ya bisa sampaikan dengan berdialog langsung kepada menteri-menteri misalnya permasalahan soal BUMN ada yang dianggap nanti oleh teman-teman ini tidak tepat kebijakan teman-teman bisa beraudiensi langsung dengan Pak Eri Kohir misalnya dianggap soal impor impor beras tidak tepat saatnya teman-teman bisa berdialog langsung dengan menteri pertanian dengan menteri perdagangan menyampaikan saran dan kritik secara langsung ya sehingga lebih konstruktif ya lebih konstruktif dan juga kami lebih mengwarnai dunia pergerakan mahasiswa jangan kalah dengan organisasi yang lain yang lebih mengwarnai baik di media masa di media sosial di media mainstream jadi seakan-akan kami itu jauh lebih independen lebih aktif untuk ke depannya itulah mahasiswa jadi jangan ditunggu taklimat dulu baru bergerak itu masukan saya jadi ketua kami pengurus kami ke depan dihadapkan independen dan responsif terhadap isu-isu yang ada di tengah masyarakat dan pemerintah sekali lagi tidak sekali lagi tidak anti kritik tapi lakukanlah kritik masukan yang konstruktif jangan menyerang personal itu yang saya tangkap saya 5 tahun yang lalu selama 5 tahun dari 2014 sampai 2019 itu tukang kritik pemerintah Pak Jokowi tapi alhamdulillah aman-aman saja karena tidak pernah menyerang personal ya ini ini masukkan kepada teman-teman jangan serang orang personal pribadinya kritiklah kebijakannya begitu sehingga kita semua juga bisa menjalankan demokrasi jalan-jalan sehat nah itu masukan saya